Halo selamat pagi jumpa lagi dengan channel ini kali ini kita akan membahas cara membuat sertifikat sederhana dengan teknik yang akan kita gunakan adalah menggunakan tool pen tool dan etacore bagaimana caranya langsung sampai kita ke tutorialnya langkah pertama kita tentukan ukuran dari kertas sertifikat itu sendiri kita akan menggunakan kertas A4 Bagaimana cara memilih ukurannya langsung saja kita klik file new Hai klik dan kita kasih nama saya tim kita Hai kemudian pada presidenya jangan lupa kalian pilih yang namanya international paper Hai setelah pilih international paper baru klik set pada setnya itu klik A4 Hai setelah itu itu dan hanya kalian pilih formatnya itu cm maka secara otomatis width dan height-nya terisi otomatis jangan lupa resolusinya yang biasanya 72 kalian ganti ke 300 biar kualitas dari cetak pertifikatnya akan bagus Hai setelah itu klik OK Hai setelah itu akan muncul layar pertama adalah background ya tahap selanjutnya kita akan membuat klik new layer Hai jadi di bawah ini ada triku layar kalian klik satu kali Hai kemudian kalian pada layar satu kalian Hai ubah dengan nama angka 1 Hai cara ngerename nya Hai kubel dua kali pada sini kemudian diri name Hai Hai langkah selanjutnya kita akan Hai membalik posisi dari ukuran 4 ini menjadi landscape ini ukurannya masih potret kita rubah menjadi logit caranya adalah ke imej kemudian kalian tentukan imej rotasinya Hai pilih yang 90 derajat BW Hai maka akan membentuk posisi landscape Hai lalu itu langkah selanjutnya pada layar satu ini kita akan membuat perintah pen tool ya dan posisi warnanya ada disini Ayo kita akan membuat Hai model yang seperti ini Hai klik satu kali klik satu kali klik satu kali untuk menentukan warnanya dia posisi ada disini jadi kalian tinggal pilih warna apa saja yang menurut kalian bagus dan pantas untuk membuat kombinasi warnanya Ayo kita coba warna yang hijau Hai setelah itu Hai ke-at-a-cor Hai et-a-cor fungsinya untuk membuat lengkungan pada posisi garis yang lurus ini kita akan coba membuat lengkungan pada garis lurus ini menggunakan perintah yang namanya et-a-cor point-tool Hai langsung saja pilih atau kakak point-tool kemudian arahkan posisi kursornya pada garis ini kemudian klik satu kali pada area garis yang lurus ini di sini Hai setelah itu tekan moskiri nya ya moskiri ditekan kemudian tarik agak sini maka akan membentuk posisi yang semula adalah garis lurus menjadi garis Hai model yang melengkung seperti ini menggunakan ad-a-cor Hai ya Hai kemudian kita akan membuat garis tepi tipis di sebelah sini caranya hampir sama dengan yang tadi jangan lupa setiap layer kalian buat layer baru ya Hai kita akan membuat garis tipis seperti ini Hai jadi setiap detailnya harus menggunakan layer baru Hai langsung saja kita buat layer yang kedua langsung create new layer Hai layar satu ini kalian berubah ke dua klik double dua kali baru kalian berubah ke Hai telah selesai baru kita buat garis yang kedua kita pilih lagi ke point-tool Hai kita akan membuat garis seperti ini disini tipis aja kita arahkan posisi persennya sebelah sini di sebelah sini Hai ini kita akan ganti warnanya menjadi Hai kombinasinya kita coba ganti warna hitam Hai nah disini Hai posisi warna hijau ketutupan dengan posisi warna hitam Bagaimana caranya posisi yang awal yang warna hijau di layar satu ini bisa terlihat Hai juga Hai karena posisi yang warna hitam menghalangi posisi warna hijau bagaimana caranya tinggal kalian ganti saja layar yang dua ini yang warna hitam Hai kalian tarik di bawah sini di bawahnya layar satu supaya yang warna hijau juga kelihatan itu saja tekan Hai di di lepas nah maka warna hijau yang ada di atas dari warna hitam yang ada di bawah warna hijau nya sudah kelihatan Hai setelah itu kita akan mencoba membuat garis tipis saja sebelah sini Hai caranya seperti tadi langsung saja ke hai 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 seperti tadi ini kan posisinya masih lurus tinggal kalian klik mouse nya sebelah sini Hai kemudian Hai ke sini hai 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 itu adalah langkah menggunakan teknik yang namanya teknik yaitu pentul dan etekor membuat garis lengkungan yang semula lurus bisa berubah jadi agak melengkung Hai itu caranya ya hai 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 untuk teknik yang pertama ini sampai sini dulu semoga bermanfaat selamat mencoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Hai